Akal sehat Jonathan Hemde melihat tim NASU-22 Thailand diganyang Indonesia di final SEA Games 2023 sempat hilang, saking tak bisa menerima kekalahan telak. Si paling kontroversi di SEA Games 2023, Jonathan Hemde back tim NASU-22 Thailand lontarkan pengakuan unik seusai diganyang Indonesia. Bagaimana tidak? Pemain keturunan Denmark ini sempat minta wasit diganti saat kedudukan sama kuat 2-2 sebelum babak tambahan final SEA Games 2023. Kasem Matar Al-Hatmi merupakan wasit asal Oman yang memimpin jalannya final SEA Games 2023, dinilai Hemde tak berkualitas dan tidak memenuhi syarat. Hanya karena Thailand kalah memalukan dari Indonesia, Hemde menyebut penonton kecewa karena tak dapat tontonan yang diinginkan. Wasit asal Oman itu setidaknya mengeluarkan 4 kartu merah untuk pemain kedua kubu, satu untuk skuad Garuda Muda, empat di antaranya untuk Thailand. Total 11 kartu kuning dan 7 kartu merah, Hemde menjadi salah satu pemain Thailand yang diganjar kartu merah usai menerima kartu kuning kedua. Sebelum pertandingan, Hemde sempat membuat kontroversi di negara usai mengaku ingin pensiun dari tim NAS Thailand. Meskipun pada akhirnya ia mengklarifikasi jika yang dimaksud adalah terakhir bermain di SEA Games bersama tim NAS U-22 Thailand. Terbaru back tim NAS U-22 Thailand, Jonathan Hemde telah keluar dari tim Thailand. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!